Intro Siarini jatuh miskin dan tas mewah cuma sewaan Kalau tak ada unboxing jangan percaya Intro 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 Gabar rumah tangga Siarini dan Reino Barak tak lagi baik-baik saja Bahkan menjurus keperceraian semakin santer di media sosial Isu itu diperkuat oleh pengakuan sejumlah orang yang mengaku karyawan maupun kerabat dari Siarini dan juga Reino Barak Sorotan publik bukan tanpa alasan Pasalnya Siarini dikenal sebagai artis yang kerapamer kemewahan di media sosial Namun ternyata netizen bisa lebih jeli menguliti kehidupan Siarini yang disebut penuh dengan kepalsuan Bahkan soal Siarini yang menentang tas Hermes dengan harga 5 miliar rupiah itu Bukanlah miliknya Melainkan sewaan Kasus Hermes dan kehidupannya Tashianini dibongkar seseorang yang menel dekat dengan keluarga besar Reino Barak ini Masalah tas Hermes yang 5M itu ternyata cuma rangeback tewa tas sewaan bunyi isi chat yang diunggah Instagram tersebut Kalau tidak ada unboxing jangan percaya sambungnya Bahkan ia yang tidak mau diungkap identitasnya ini menembakkan bahwa kehidupan Siarini tidak seglamor ataupun sebahagia yang terlihat di media sosial Itu Rini hidupnya tidak sebahagia di medsos ujarnya Intinya mereka tidak sebahagia itu saja sambungnya Selain itu tak disangka sosok ini juga menjelaskan bahwa Siarini sempat berpura-pura hamil hanya demi mendapatkan atensi publik Serta dengan sengaja membayar orang lain untuk bisa menutupi citra buruknya di hadapan publik Rini tuh banyak bayar orang untuk sebisa mungkin menutup kebusukannya, ucapnya Bahkan Rini dulu pernah pura-pura hamil duluan demi dapat perhatian masyarakat Siarini menjadi salah satu artis yang kerap jadi sarotan di akun media sosial Instagramnya Segala tingkah laku penyanyi lagu seperti itu ini ternyata selalu diperhatikan baik itu haters maupun fansnya Meskipun berbagai isu negatif kini menerpanya, Siarini seolah membantah semua tudingan hatersnya Dengan mengunggah video dan foto kemesraan bersama Reino Barak untuk menegaskan bahwa rumah tangganya baik-baik saja Berbagai pose romantis dengan Reino Barak dipamerkan Siarini sebagai bukti dari bandahan Bahwa hubungan mereka semakin erat bukannya bercerai seperti yang tersebar di publik Bukan cuma sugar daddy, Siarini sampai disukan calin hubungan terlarang dengan banyak pria sekaligus Kemewaan hidup Siarini serta meleciknya karirnya sebagai penyanyi saat itu kerap dipertanyakan dari mana sumber penghasilannya Bagi seorang artis yang saat itu sedang tenar, gaya hidup Siarini yang sering berlibur ke luar negeri itu dianggapnya terlalu berlebihan Hingga ini beberapa waktu lalu Mbak Yu mengungkap ada banyak pria yang mencari hubungan dengan Siarini Tapi masih ditutupi hingga diisukan punya sugar daddy Simak ulasannya berikut ini Siarini jalan hubungan dengan banyak pria Hidupan Siarini yang kerap menampilkan kemewaan saat belum menikah dengan Reino Barak menjadi pertanyaan banyak orang Hingga pertanyaan Mbak Yu terkait banyaknya pria yang ada di dekat Siarini tampak menjadi jawaban Ada beberapa mister yang saya lihat di hatinya Ungkap Mbak Yu seperti dikutip hops.id Mbak Yu tidak menegaskan siapa yang ada di dekatnya Atau kemungkinan Siarini selama ini menjadi simpanan banyak sugar daddy Menurutnya ada banyak alasan mengapa para pria tersebut tidak menunjukkan dirinya untuk dampingi pelantur lagu sesuatu itu Cuma mungkin bukan soal menunjuk siapa ya Tapi apa yang bisa dilakukan dan bisa mendampingi Siarini karena sangat susah untuk mister-mister itu Yang langsung di sempingnya karena ada beberapa alasan Lebih lanjut Mbak Yu menyebutkan kalau pemewahan yang didapat Siarini merupakan hasil kerja keras dan upaya untuk hidup Kerja kerasnya ada, upaya untuk hidup berkelanjutan ada juga Memang itulah Siarini, dia pintar mengelak kelebihan dia dan mengelak apa yang dia punya, ujarnya Hanya saja yang ditampilkan Siarini ke publik memang agak berlebihan Meskipun latar berkehidupannya yang banjir lebih kayaknya dianggap terlalu mewah Orang akan bertanya-tanya, penasaran kan? Nah tadi mister-mister tadi harus ada satu yang bisa di sampingnya Biar dia gak penasaran terus Karena masih tertutup semua dan ditutupi Ramalan Mbak Yu itu menyiratkan adanya hubungan yang dirajakan Siarini dengan beberapa pria sekaligus Hingga akhirnya resmi menikah dengan Rey Novarat Seorang pria mulia bernama Lawrence sempat membeberkan bahasa lalu inces hingga ramai diperbincangkan Sampai disukan kalau Lawrence adalah sukar dadinya, Siarini karena sering bunga foto berdua bersama dengan istri dari Rey Novarat itu Dikutip dari Youtube Intense Investigasi Itas belet ketan Siarini menyebutkan hubungan mereka hanya seperti keluarga Dekatnya mereka udah kayak keluarga jadi setiap Pak Lawrence dengan anaknya di Indonesia Aku yang urusin semua dari tiketnya mereka, hotelnya, akomodasi, segala macam Jadi sukar dadinya dimana? Masa artis saya yang bayar? Kata Ita Heran Lawrence juga akhirnya mengakui kalau hubungannya dengan Siarini sebatas ada angkat Aku bukan sukar daddy pedasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!